Hai co-friend, disini kita akan menyederhanakan ekspresi trigonometri. Kita punya second theta per cos theta ditambahsin theta per cos theta. Caranya adalah untuk menyederhanakannya kita harus tahu dulu identitas trigonometri. Yang pertama, sinqx kalau kita tambah dengan cosqx itu adalah sama dengan 1. Yang kedua, kalau kita punya sinqx itu adalah sama dengan 1 min cosqx. Ini adalah variasi dari yang pertama, jadi cosqxnya kita pindahkan ke kanan. Kalau sinqx yang kita pindahkan ke kanan, jadinya yang nomor 3, cosqx sama dengan 1 min sinqx. Lalu kemudian yang keempat, itu adalah tangan x, tangan x itu adalah sinx per cosx. Lalu yang kelima, kita punya kotangan x, itu adalah sama dengan cosx per sinx. Lalu kemudian kita punya second x, itu adalah 1 per cosx, cosx itu adalah 1 per sinx. Lalu second qx adalah tangan qx plus 1. Yang terakhir kita punya cosqx adalah kotangan qx plus 1. Berarti dari sini kita lihat, kita bisa mengubah bentuk second teta sama cosx teta. Second x itu adalah 1 per cosx, jadi kita lihat sudutnya harus sama. Berarti kalau kita pakai teta, kita akan pakai sudutnya tetap dalam teta. Jadi second teta itu bisa kita ubah jadi 1 per cos teta. Sementara cosx teta kita ubah jadi 1 per sin teta. Tambah di sini sin teta per cos teta. Bentuk yang depan, jadi 1 per cos teta dibagi dengan 1 per sin teta. Kalau kita balik, kita dapatkan jadinya sin teta per cos teta. Caranya adalah, kita lihat di sini, ini akan jadi 1 per cos teta dikali dengan sin teta per 1. Karena kalau kita punya bentuk A per B dibagi dengan C per D, itu adalah sama dengan A per B dikali dengan D per C. Jadi kalau dibagi, berarti jadinya dikali dengan kebalikannya. Jadi bentuknya seperti ini, makanya kita dapat dalam bentuk sin teta per cos teta, lalu kita tambah dengan sin teta per cos teta. Ternyata kalau kita lihat, kita tambah seperti ini, kan atasnya sama. Berarti kita dapatkan di sini cos teta, sin teta-nya kita tambah dengan sin teta, jadinya 2 sin teta. Lalu kita lihat, setelah kita pakai yang 6 sama 7, lalu kita lihat bentuk sin teta per cos teta. Kalau sin x per cos x itu adalah tan x, berarti kita bisa pakai sin teta per cos teta itu adalah tan teta. Ini adalah bentuk sederhananya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.